Oke, sekarang mari kita bahas soal latihan persiapan ujian akhir sekolah semester 1 untuk kelas 12 ya. Materi untuk kelas 12 itu ada mengenai offering to do something, lalu ada application letter, lalu caption, dan terakhir adalah news item ya. Kita mulai dari offering to do something, di pertanyaan pertama kita disajikan sebuah dialog dan kita harus melangkati dialognya menggunakan kalimat yang tepat. Kita lihat di nomor 1 disini ada dialog antara Diska dan Nancy ya. Kata Diska, Nancy where are you? I'm in the house, what's the matter? Si Diska ini nanya Nancy di mana, lalu Nancy bilang ada di rumah, ada masalah apa, lalu kata Diska, I left my geography book at your house. Nah disini Diska mengatakan her problemnya ya, dia meninggalkan buku geografinya di rumahnya Nancy. Oke, lalu kira-kira apa yang akan Nancy offer ke Diska gitu ya, sehingga Diska responnya, that's very kind of you, kamu baik banget. Oke, dari option kita lihat ya, option A, let me help you. Yang B, could you meet me? Yang C, sorry I cannot help you. D, can I bring it to your house right now? Yang E, do you need the book for your homework? Karena jawabannya, that's very kind of you. Berarti kan Nancy willing to do something for Diska ya, berarti jawabannya adalah yang D, can I bring it to your house right now? Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor dua ya, ada dialog lagi antara Gilang dan Firman, yang ditanyakan adalah what is the suitable expression to complete the dialog? Kira-kira dari option A sampai E, itu kalimat mana ya, yang tepat untuk melengkapi dialognya. Oke, kita lihat disini, Gilang said, you look so busy, kamu terlihat sibuk. Lalu kira-kira kalimat apa lanjutannya? Sayangga Firman bilang, don't bother, thank you, I can handle them. Oke, disini Firman merespon dengan don't bother. Tidak usah repot-repot, katanya thank you, makasih akan handle them, saya bisa mengatasinya. Berarti disini bisa kata simpokan, si Firman ini refusing an offer ya, dia sedang menolak sebuah tawarannya, ditawarkan oleh Gilang. Oke, berarti kita cek sikit, kira-kira Gilang menawarkan apa ya. Option A, I will leave you alone. B, would you like some help? Do you want to help me? Yang di-sure I would like to, yang E, would you like to help me? Oke, I will leave you alone. Berarti Gilang tidak mau membantu apa-apa ya untuk Firman, dia akan meninggalkan Firman dengan kesibukannya. Kalau yang D, would you like some help? Dia menawarkan bantuan. Kalau yang C, do you want to help me? Ini si Gilang malah meminta bantuan ya. Yang di-sure I would like to, yang ini responding to an offer, dia sedang menerima sebuah tawaran. Kalau yang E, would you like to help me? Ini juga dia asking for help ya. Lalu berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor tiga. Oke, nomor tiga ada sebuah dialog lagi ya. Oke, dialog antara Adi dan Ida. Lalu pertanyaannya sama, what is the suitable response to complete the dialog ya? Respon yang manakah yang tepat untuk melangkapi dialognya? Oke, kita baca di sini kata Adi. Hello, where have you been? kamu kemana saja? Lalu Ida said, hi Adi, I just bought a few kilograms of mangoes in the market. Dia baru membeli beberapa kilo mangga ya di pasar. Lalu kata Adi, do you need some help to carry the mangoes? Oke, si Adi sedang menawarkan bantuan untuk membawakan mangga-mangganya. Kita kira apa responnya ya. Option A, why do you say so? Kenapa kamu bilang begitu? Itu berarti ini dia ingin memastikan ya. Kurang tepat untuk melangkapi dialognya. Yang D, no I don't like the fruits. Ini juga dia merespon sebuah pertanyaan. Pertanyaan menanyakan kesukaan, bukan respon untuk menerima atau menolak bantuan. Yang C, sure I will help you. Yang ini dia merespon orang yang meminta bantuan. Of course, that's very kind of you. Ini possible-nya. Yang E, thank you so much for your question. Nah ini, terima kasih banyak tapi diakhiri dengan your question, pertanyaanmu. Berarti kurang tepatnya jawabannya berarti yang D. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor empat. Oke, nomor empat yang ditanyakan, sama ya. Kira tentang dialog juga, tapi yang ditanyakan adalah Mom di dalam dialog ini expresses apa? Dia sedang mengespresikan apa? Apakah accepting help, menerima bantuan, offering help, menawarkan bantuan, refusing help, menolak bantuan, looking for something, sedang mencari sesuatu, atau apologizing, sedang meminta maaf. Oke, kita lihat ya. Erika said, Mom, do you need some help? You look so busy this morning. Butuh bantuan tidak? Kamu terlihat sangat sibuk. Lalu kata, Mom, of course, dear, I need another pair of hands to wash the disease. Tentu saja, saya butuh bantuan untuk mencuci piring. Ternyata, berarti dari ekspresi ini, dari kalimat ini, Mom itu sedang expressing accepting help, menerima bantuan. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor lima. Masih dialog ya. The suitable expression to complete the dialogue is ekspresi yang tepat untuk melengkapi dialog between Tania dan Ana. Tania said, it's very hot here. Panas banget di sini. Kata Ana, sure, no problem. Oke, berarti di sini Tania meminta sesuatu ke Ana, sehingga Ana responnya tentu saja tidak masalah. Kita cek. Yang A, could you close the door? Menutup pintu. Ini kurang tepat ya, karena Tania said sedang panas banget ruangannya, jadi nggak mungkin tutup pintu. B, would you mind if I turn on the fan? Apakah kamu keberatan jika saya menyalakan kipas? Ini possible ya, karena panas. Yang C, kita lihat dulu. Would you turn off the fan? Turn off the fan. Ini salah. Yang D, may I leave now? Ini dia meminta ejek untuk keluar sekarang. Kurang tepat. E, would you mind if I turn off the fan? Ini juga mematikan kipas. Berarti jawabannya untuk nomor 5 adalah yang D. Oke, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Nomor 6 ya. Nomor 6 yang ditanyakan, the stable expression to complete the dialogue. Masih ekspresi yang mana yang tepat untuk menangkapi dialog ya. Oke, yang harus kita lengkapi adalah dialog dari Andrew. Kita cek dulu. John said, this question is difficult to answer. Oke, John bilang pertanyaan ini sulit banget untuk dijawab. Kira-kira Andrew responnya seperti apa? Apakah E, just don't answer it? Yaudah, nggak usah jawab saja. Ini kurang tepat ya. Yang D, let's stop studying and go playing. Berhenti aja, belajarnya dan ayo kita bermain. Ini juga kurang tepat. Yang C, would you like a cup of coffee? Dia sudah menawarkan secangkir kopi. Ini juga kurang tepat. Let me help you work on it. Sini saya bantuin mengerjakannya. Ini possible answer-nya. Lalu yang E, I can come to your house. Saya bisa datang ke rumahmu. Ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang D, ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nomor 7. Oke, wait. Oke, nomor 7 ini masih dialog antara James dan juga Nicole. Oke, kita cek dulu. Nicole said, sir, I think I'm lost. Kalau bilang sepertinya dia tersesat, ya. I'm lost. Saya tersesat. Lalu kira-kira James itu responan seperti apa ketika ada yang bilang bahwa dia tersesat, ya. Yang E, let me help you carry your back. Di sini dia ingin membantu membawakan tas. Beratuk kurang tepat. Yang E, can I help you? I know this place. Saya tahu tempat ini. Oke, ini possible-nya karena dia bilang dia tersesat, ya. Berarti dia nggak tahu tentang situasi daerah tersebut. Kita lihat dulu yang C. May I help you? I have a dog too. Di sini dia bilang membantu karena punya anjing juga. Ini kurang tepat. Yang di Soul Eye Clean, ini dia ingin menawarkan, membersihkan sepatunya. Kurang tepat. Can you show me the way? Oke, bisakah kamu menunjukanku jalan? Ini kurang tepat juga karena kalimat ini harusnya ditanyakan oleh Nicole. Sedangkan ini yang harus kita isi adalah respon si James, ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Can I help you? I know this place. Oke, itu tadi contoh pertanyaan. Materi offering to do something, ya. Menawarkan sesuatu. Bisa menawarkan bantuan. Atau menawarkan benda. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya, ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya ini merupakan tipe soal untuk materi aplikasi ngater, ya. Oke, aplikasi ngater itu adalah surat yang digunakan untuk melamar suatu pekerjaan, ya. Oke, kita cek. Seperti biasa, kalau ada teks yang kita baca pertanyaannya dulu, ya. Yang ditanyakan, why does the sender write the letter? Kenapa si penulis ini menuliskan surat peni? Oke, kita cek di dalam teks, ya. Karena kita tahu bahwa ini ada aplikasi letter yang tujuannya untuk melamar suatu pekerjaan. Kita lihat di sini di paragraf satu, ya. Nah, paragraf satu itu kan merupakan opening di mana dia, si penulis ini akan stay position yang akan dia lamar, gitu. Kemudian dia juga akan ngasih tahu di mana dia tahu tentang job vacancy-nya dan juga a short description about herself atau himself, ya. Oke, di sini dikatakan, with reference to your advertisement in today's time. Oke, dia memberitahu bahwa dia tahu tentang job vacancy-nya dari iklan di koran today's time. Would like to be considered for marketing senior assistant post. Nah, dia ingin dipertimbangkan untuk ruangan posisi marketing senior assistant, ya. Oke, berarti kita cek di dalam option, number eight, apakah jawabannya yang A, to apply for a certain position, untuk melamar posisi tertentu. Oke, ini possible answer-nya, kita lihat di yang B, to provide input for the company, untuk menyediakan masukan-masukan. Oke, kurang tepat. Yang C, to give information about his specialty, memberikan informasi tentang keahliannya, ini kurang tepat, terlalu spesifik, ya. Memberikan informasi tentang keahliannya itu ada di paragraf berikutnya, di mana berisi tentang background education-nya, lalu tentang skill-skill-nya, itu termasuk di dalam application letter, ya. Tapi keseluruhan isi teksnya bukan yang C. Lalu yang D, to convince the readers about his experience, meyakinkan pembaca tentang pengalamannya, ini juga too specific. Yang E, to persuade the reader untuk memujuk pembaca, ini juga kurang tepat. L, yang lebih tepat itu adalah yang A, untuk melamar suatu pekerjaan. Tadi dia ingin menjadi marketing, ya. Marketing senior assistant. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor sembilan. Oke, kita cek di sini, karena teksnya merupakan application letter, berarti setelah mengirimkan application letter-nya, dia akan melakukan apa, ya. Yang E, wait for the response of the recipients, menunggu respon dari si penerima surat, ini possible-nya, kita cek yang D. Call the recipient for the confirmation, menelpon penerima untuk konfirmasinya. Oke, biasanya untuk, ini kita lihat di akhir teks, ya. Kayak di akhir teks, di sini kan ada kata, hoping to hear from you soon. Berharap untuk mendapatkan kabar dari kamu segera, gitu kan, ya. Berarti, dia yang menunggu, bukan dia yang menelpon. Yang D ini berarti kurang tepat. Yang C, work as a marketing specialist, ini juga kurang tepat. Dia baru mau melamar, belum diterima. Yang D, complete his first degree, melengkapi pendidikan sarjanet-nya, ini juga kurang tepat. Yang E, having a master certification. Dia ingin melanggarkan S2. Berarti, setelah mengirimkan surat, tadi ada kata, hoping to hear from you soon. Berarti, jawabannya yang A, wait for the response of the recipients. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, number 10. Oke, number 10 yang ditanyakan itu adalah closest meaning. Oke, kalau closest meaning, berarti yang ditanyakan adalah sinonim. Atau persamaan kata dari kata yang ditanyakan. Kata yang ditanyakan adalah in close. Oke. Kita lihat dulu dari masing-masing pilihan jawabannya, ya. Ada hedge di sini. Hedge itu berarti artinya pagar. Lalu ada attach. Attach di sini berarti artinya melampirkan. Oke. Lalu yang C, confine. Confine itu berarti artinya menyekap. Lalu yang E, encircle. Itu artinya membuat lingkaran, mengelilingi. Lalu yang E, requisite. Lalu yang E, requisite. Itu artinya persyaratan. Oke. Nah, kata in close itu muncul pada kalimat, I enclose my curriculum vitae. Saya, titik-titik-titik, kurikulum vitae saya. Oke. Apakah saya pagar kurikulum vitae saya? Saya melampirkan kurikulum vitae saya? Saya menyekap kurikulum vitae saya? Saya mengelilingi kurikulum vitae saya? Atau saya persyaratan kurikulum vitae saya? Lebih tepat itu adalah yang B. Karena CV itu merupakan biodata kan. Setelah dia ingin melambat pengajaran, berarti dia melampirkan. Jawabannya yang B ya. In close sama dengan attach. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Text berikutnya untuk nomor 11 dan 12 ya. Oke. Kalau kita lihat di dalam text, ini tipe soal yang sama ya, yaitu application letter. Di sini ada kata, in response to your advertisement in the times of India. Jadi dia ingin melambat posisi sebagai market research ya. Oke. Kita cek dulu pertanyaan ini ya. Ini ditanyakan, what will the company most probably do before inviting Bala to an interview? Apa sih yang perusahaan ini mungkin akan lakukan sebelum mengundang Bala untuk sebuah interview kerja ya. Oke. Kita cek di option-nya. To ask him to hold a press conference. Apakah si perusahaannya itu akan meminta si Bala ini melakukan konferensi pairs. Ini berarti kurang tepat ya, konferensi media kurang tepat yang di. To admit him directly as a new employee. Menjadikan dia langsung sebagai pegawai baru. Ini kurang tepat, karena ini kan sebelum mengundang interview ya, masa langsung udah dijadikan employee. Lalu yang C. To find information from his former employer. Menemukan informasi dari dari bos lamaknya si Bala. Oke, kita, ini possible-nya. Kita lihat dulu yang D. To send back case application letter without notice. Menjadikan kembali. Silat lamarannya tanpa pemberitahuan. Ini kurang tepat, karena yang ditanyakan before inviting ya, sebelum mengundang. Ini nggak mungkin dibalikan tanpa pemberitahuan ya, lalu kalau dibalikan berarti tanahnya dia ditolak ya. Nah, to disallow her from joining the interview. Di sini disallow berarti tidak mengizinkan dia joining. Sedangkan ini yang dilakukan sebelum inviting. Oke, berarti ini juga kurang tepat. Kesimpulannya jawabannya adalah yang C ya, mencari tahu tentang Bala di tempat kerja dia yang lama ya. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Nomor 12. Yang ditanyakan adalah antonim of the phrase brief. Antonim of the phrase brief. Antonim itu berarti lawan kata ya. Oke. Kata brief disini kita baca dulu optionnya. Ada long yang artinya panjang. Lalu ada short yang artinya pendek. Lalu concise yang artinya ringkas. Lalu simple yang artinya sederhana. Lalu lengthy yang artinya penginjam. Oke. Nah. Di sini ada dua jawaban ya. Ada dua jawaban. Karena pada kalimat I give below, improve my qualification. Di sebuah application letter, tentang kualifikasinya, tentang background educationnya, tentang skillnya itu, disajikan secara brief atau secara singkat. Karena nanti untuk penjelasan panjang labarnya itu ketika interview ya. Jadi di, berarti nanti itu cuma singkatnya aja. Oke. Karena brief itu artinya singkat. Berarti sinonimnya itu D, C, dan D. Itu bukan jawabannya. Antonimnya berarti long dan juga lengthy. Jawabannya A dan E. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Oke. Pertanyaan berikutnya di sini materi mengenai caption. Oke. Caption itu kan sebuah explanation for a picture ya. Caption. Caption is an explanation for a picture. Jadi dia sebuah penjelasan mengenai suatu gambar gitu. Nah, biasanya caption ini ditujukan untuk memberikan additional information ya. On the event for portrait in the pictures. Dia memberikan informasi tambah tentang apa sih yang terjadi di gambarnya. kemudian. Kemudian caption itu biasanya terdiri dari dua bagian ya. Ada lead. Lead itu biasanya judul. Lalu ada description yaitu deskripsi tentang gambarnya. tapi kalau di sini kita cek ya. Ada gambar beach. Lalu kalimatnya the sun shines everywhere not just at the beach. Matahari itu bersinar di manapun. Tidak hanya bersinar di pantai ya. Oke. Lalu ditanyakan number 13 itu adalah meaningnya. Arti dari si caption. Berarti di sini artinya bukan literal meaningnya ya. Kalau literal meaning berarti arti yang sebenarnya yaitu ya matahari itu bersinanya dimanapun. Bukan hanya di pantai. Tapi kalau kita lihat di optionnya yang diminta adalah bukan literal meaningnya. Kita baca option A we can see sun everywhere. Kita bisa melihat matahari dimanapun. Nah ini literal meaningnya ya. Kalau nanti the people should be beneficial like the sun. Orang-orang katanya harus bermanfaat seperti sun. Karena dia berbicara mengenai shine jadi bukan berarti harus menjadi bermanfaat ya. Lalu yang see everyone enjoy the most beautiful sun at the beach. Karena semua orang menikmati matahari yang paling indah di pantai. Yang juga paling tepat. Literal meaningnya ya. Jadi there is always hope so don't give up. So ada harapan jadi jangan menyerah. Lalu yang don't easily judge someone. Jangan mehakimi seseorang. Oke. Nah sun itu kan diartikan sebagai kalau literalnya kan matahari ya. Tapi kalau untuk bukan literalnya berarti cahaya di kegelapan ketika kamu terpuruk lalu ada sign ketika kamu terpuruk kamu menunggu sunrise matahari tepit itu berarti kamu menunggu sesuatu yang membangkitkan kamu agar kamu mau berjuang lagi ya. Berarti disini arti dari the sunshine everywhere not just at the beach itu adalah yang D. There is always hope so don't give up. Selalu ada harapan. Dari kalimat the sunshine everywhere. Oke. Jadi number 13 meaningnya adalah yang D. There is always hope so don't give up. kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Number 14 where do we possibly find the caption dimana kita bisa menemukan caption ini tadi artinya adalah yang D kan ya selalu ada harapan jadi gak mungkin ada di market biasanya kalau ada kalimat selalu ada harapan berarti kan orang-orangnya mengalami kesulitan some kind of difficulties ya. kalau yang at home ini juga kurang tepat dan hospital ini possible-nya karena hospital kan banyak orang yang sakit ya. Kalau yang di at beach kurang tepat in the tourist place juga kurang tepat jawabannya yang C. oke kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Number 15 yang ditanyakan what does possibly the reader feel after reading the caption apa sih kira-kira yang akan pembaca rasakan setelah dia membaca captionnya. Kita lihat optionnya yang A ada be motivated apakah mereka akan termotivasi lalu yang B diset apakah mereka akan sedih yang C be worried apakah mereka akan khawatir D be reluctant apakah mereka akan inggan yang E be disappointed atau kecewa oke tadi arti dari captionnya itu selalu ada harapan jadi jangan menyerah berarti ketika membaca captionnya orang-orang akan merasa termotivasi be motivated berarti jawabannya adalah yang A terima kasih